Intro Pada hari puncak hut TNI AL ke-76 tahun 2021 di Lantamal 1 Belawan, ratusan nelayan yang melintas di perairan alur masuk Belawan mendapat hadangan dari kapal patroli Lantamal 1. Beberapa patkamlah satrol Lantamal 1 memberhentikan kapal-kapal nelayan yang melintas dan digiring merapat ke Dermaga. Dan Lantamal 1 memberikan secara langsung sembako yang berisikan kebutuhan pokok. Tak hanya sampai di situ, dan Lantamal 1 yang baru saja selesai memimpin upacara peringatan hut TNI AL ke-76 di lapangan Mako Lantamal 1, serta masih menggunakan pakaian PDU-1 seragam kebesaran TNI AL, mengajak masyarakat untuk melaksanakan vaksin. Hadir dalam pembagian sembako dan vaksin tersebut para pejabat utama Lantamal 1 dan para kasatkar Lantamal 1, serta ibu pengurus Jalasenastri, Korcap 1, DJA 1. Pelaksanaan pembagian sembako dan vaksin menerapkan protokoler kesehatan ketat yang diatur oleh personil Satrol Lantamal 1 dan Babin Potmar Lantamal 1 Belawan. Dalam rangka memperingati ulang tahun ke-76 TNI AL, Lantamal 1 melaksanakan kegiatan upacara yang dilanjutkan dengan pembagian sembako kepada nelayan-nelayan yang berada di sekitar markas pemandu Lantamal 1 di Belawan. Selanjutnya juga kepada nelayan-nelayan yang belum melaksanakan vaksin, kita melakukan vaksin. Dalam rangka untuk membantu program pemerintah pemulihan ekonomi nasional dan juga percepatan penanganan COVID-19 di medan khususnya di kota Belawan. Dari Belawan Sumatera Utara, Parsaroan Sitorus melaporkan. Terima kasih telah menonton!